Intro Oke, kali ini kita akan membahas pembuatan sistem koloid. Jadi, sistem koloid ini ada 7 jenis. Yang pertama adalah reaksi pengendapan, di mana mencampurkan 2 zat, sehingga terbentuklah endapan partikel koloid. Nah, contohnya ini adalah pembuatan koloid sol AgCl dari AgNO3 dan HCl. Sehingga sol AgCl ini dibuat dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 ini, AgNO3 encer dengan larutan HCl encer atau NACL encer. Sehingga terjadilah proses reaksi tersebut, AgNO3 plus HCl menjadi AgCl HNO3 atau NACL plus AgCl menjadi AgCl plus NaNO3. Lalu yang kedua reaksi hidrolisis, yaitu mencampur dengan garam tertentu bersama molekul air, misalnya pada pembuatan sol FIOH3 dari FCL3 dan air panas. Nah, reaksinya adalah yang terbentuk ini FECL3 ditambah 3H2O menjadi FEOH plus 3HCl. Lalu berikutnya ada reaksi substitusi, di mana merupakan reaksi pemindahan untuk membentuk partikel koloid. Misalnya pada sol AS2S3 dari AS2SO3 plus H2S, reaksi yang terbentuk adalah seperti ini yang warna kuding AS2O3 ditambah 3H2S menjadi AS2S3 plus 3H2O. Lalu ada reaksi redox. Nah, reaksi redox ini adalah pembentukan koloid berdasarkan perubahan bilangan biloksnya. Contohnya ini misal pada sel belerang H2S plus SO2. Jadinya reaksinya adalah 2H2S plus S2SO2 menjadi 3S plus 2H2O. Lalu ada pengembunan uap, di mana pembuatan sol HG, uap molekul air, berdasarkan dari uap molekul air, terus sol raksa, ada sol raksa yang diambil dari, dialirkan atau melalui dari penguapan raksa yang dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berupa koloid. Nah, berikutnya adalah cara busur bredik atau dikenal dengan elektrodispersi, yaitu pembentukan partikel koloid berdasarkan loncatan bunga api listrik. Jadi, loncatan bunga api listrik ini yang terdapat diantara kedua elektrode akan menguapkan sebagian logam. Jadi, uap logam yang terbentuk di dalam medium dispersi akan menyublim dan membentuk partikel halus. Contohnya adalah pembuatan sol emas dan sol platina. Dan yang terakhir adalah cara mekanik, yaitu menggelus partikel menjadi ukuran tertentu, setelah itu didispersikan dalam zat lain. Contohnya itu adalah mentega, tinta, cat. Karena yang ditanya adalah dalam reaksi redox, berarti reaksinya adalah 2H2S plus S2 menjadi 3S dan 2H2O. Jadi, jawaban yang tepat adalah terdapat di bagian reaksi nomor 1, yaitu reaksi redox. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati